Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan hearing bersama beberapa organisasi perangkat daerah Kota Jambi guna menindak lanjuti hasil laporan BPKRI Perwakilan Jambi. Dalam hal ini, Komisi 1 DPRD Kota Jambi memberikan masukan kepada BKPSDM dan BPKAD Kota Jambi terkait temuan BPKRI. Selasa 31 Mei 2022 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi. Komisi 1 DPRD Kota Jambi melaksanakan hearing bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Kota Jambi dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asir Daerah atau BPKAD Kota Jambi Bidang Administrasi. Dalam hal ini, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhili Amin mengatakan bahwa dari hasil pertemuan dengan BKPSDMD dan BPKAD masing-masing sudah mulai berjalan untuk menyelesaikan terkait temuan BPKRI beberapa waktu yang lalu. Muhili juga menambahkan bahwa Komisi 1 DPRD Kota Jambi juga memberikan masukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan meminimalisir terjadinya persoalan lagi ke depannya. RDP pada hari ini adalah laporan dari hasil pertemuan BPKRI. Itu adalah dari BKPSDMD dan BPKAD bidang aset. Dan hasil ini hanya administrasi, salah administrasi. Tapi sudah diituin dalam tahap penyempurnakan. Itu akan direkomendasikan nanti. Pada hari itu, tim Komisi 1 itu nanti kerjaan untuk mengkomendasikan seperti apa rakan kita ke depannya dan lain-lain. Sudah ada BKPSDMD, ada semua sedikit, tapi sudah hanya selisih dari rekomendasinya juga. Tapi ini kami semua merekomendasikan untuk, artinya kewaspadaan, tidak lagi untuk, ya artinya supaya temuan itu meminimalisir kelemahan itu. Sandi Cek TV melaporkan.